selamat menikmati dari pihak lantas Poros Banjarbaru melakukan pengamanan di Jalan Ayani ini, mungkin kita akan bertanya sedikit dengan izin Pak, minta waktu ini sebentar Pak Pak, izin Pak minta waktu ini sebentar Pak, ini kan sudah menjelang hari raya nih Pak gimana Pak harus lalu lintas di Kota Banjarbaru nih Pak baik ini hamil 3 ya hari lebaran jadi memang arus lalu lintas cukup meningkat karena adanya arus mudik dan masyarakat yang pemergian atau keluar rumah untuk membeli kebutuhan untuk kegiatan lebaran sampai saat ini hari Jumat tanggal 29 April sementara situasi arus lalu lintas pada pukul 11 lewat 11 menit ini masih terpantau ramai lancar dan diprediksi memang nanti akan menjadi puncak keramaian masyarakat ketika pada pukul 16 sampai 18 menjelang berbuka puasa dan pada malam harinya sesudah sholat maghrib sampai dengan malam hari sekitar pukul 22 akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di dalam kota Banjarbaru Pak untuk Polres Banjarbaru sendiri adakah pos pos yang disediakan Pak baik untuk pelayanan kepada masyarakat Polres Banjarbaru mendirikan beberapa pos di kota Banjarbaru pos terpadu beberapa instansi polisian TNI dari ketinas kesehatan kemudian dari dinas perhubungan yakni di 5.36 ada pos terpadu satu yang kedua di bundaran sepeng empat kota Banjarbaru kemudian yang ketiga di bundaran Kamaratih ya di jalan masuk bandara lama kemudian yang keempat ada pos di bandara baru atau di bandara internasional ada 4 pos yang didirikan oleh Polres Banjarbaru terpadu bersama dengan instansi yang lainnya keempat titik itu apakah termasuk yang ibaratnya rawan yang bakal banyak padat-padatnya di daerah situ Pak betul pertama di pusat perbelanjaan Cimone kami adakan pos untuk memantau arus lalu lintas dan kepada masyarakat yang antusias untuk berbelanja di pusat perbelanjaan ini sehingga kami antisipasi kerawanan kemacetan ataupun potensi kecelakaan lalu lintas ataupun gangguan kaktifas lainnya oke kemudian di pos 5-4 demikian karena sering terjadi kemacetan dibangun pos disana untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas demikian di bundaran kamarati di landasan ulin juga demikian terjadi permandatan nanti bisa diantipasi oleh rekan-rekan yang bertugas disana dan terakhir di pusat bandara itu untuk pantauan arus mudik melalui udara di bandara internasional Saksudinus ada kehimbauan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik baik kami himbau kepada masyarakat kami akan terjadi kemacetan lalu lintas akibat masyarakat yang secara bersamaan menggunakan arus lalu lintas di dalam kota Banjarbaru sehingga dari hulu sungai kami himbau untuk menggunakan jalur alternatif di lantian ke Banjarmasin menggunakan jalur trikora kemudian sebaliknya bisa menggunakan lingkar utara dari Banjarmasin menuju hulu sungai kami himbau untuk masyarakat untuk juga perlunya saja untuk mobilitas ke luar rumah karena dikhawatirkan akan terjebak kemacetan di dalam kota Banjarbaru juga agar berhati-hati dalam gangguan kaktifas lainnya seperti pencurian kemudian kejahatan lainnya dibuat sepadai untuk sama-sama kita menjaga situasi kondusif di kota Banjarbaru itu tadi penjelasan dari tanit lantas di Polras Banjarbaru itu Bapak Ahyan nah seperti inilah sobat tipos arus lalu lintas di jalan Ayani km 36 Banjarbaru ini yang jalur dari arah Kabupaten Banjar menuju Banjarbaru terbila masih lancar nah begitu itu di seberang juga dari arah ini juga melakukan himbawan himbawan balap liar kita kita kepada seorang pengorangan agar seorang berhubung hati tetap mematuhi rambu-rambu lintas tetap selalu mendadak kondisi tubuh anda dikakin serta selalu mendadak kondisi sekarang sampai itu oke nah untuk karsel lintas sendiri nih jalan ke arah Bajibara menuju Kabupaten Banjar juga terbilang lancar tidak baik baik bananas baya honor 69 tanpa kukupu abys paralel apet saya ketika belas Terima kasih.